Titik terendah waktu di Masterchef itu adalah ya pas di pressure test pertama itu dalam hal ya sebagai kapten harus bertanggung jawab gitu kan Dalam hal itu segalanya sih buat aku ya karena maksudnya ketika Tapi dari kalian berdua itu kita bisa belajar tadi kan kayak mengalahkan ketakutan kadang kan kita belum mencoba udah takut dulu kan Nah menurut kalian berdua gimana sih anak-anak muda ini biar bisa mereka mengalahkan ketakutan-ketakutannya biar mereka gak pesimis gitu Kak aku mau nyoba ini udah langsung takut Wah kayaknya aku gak bisa, aku gak bisa Akhirnya pikirannya kayak gitu Dari pengalaman kalian Gimana mereka biar bisa jadi berani dan ibaratnya mengesampingkan rasa takut itu Aku pernah disampaikan ini sih Jadi aku lupa aku dengar dari mana Cuman intinya aku belajar kayak Iblis sama Tuhan tuh punya rencana buat kita Kalau Tuhan pengen kita segambar serupa dengan Kristus Tapi iblis punya rencana buat ngancurin rencananya Tuhan itu gitu Padahal Tuhan udah ngasih kita potensi, skill, talent, semua hal yang baik Tapi iblis ngasihnya apa? Kayak ketakutan, bullian dari orang-orang Atau kebohongan-kebohongan yang selama ini kita dengar tentang diri kita Yang bikin kita jadi malu, minder, takut diomongin orang, takut gagal gitu Nah caranya gimana? Tinggal kita pilih Kita tuh pengen ikut rencananya siapa? Iblis atau Tuhan gitu Kalau misalnya emang kita pengen ikut rencananya Tuhan Yaudah gak usah pikirin kebohongan-kebohongan yang iblis kasih lewat orang-orang di sekeliling kita gitu Lewat hal-hal yang mungkin selama ini kita dengar dan bikin kita tuh terkongkung gitu Padahal kayak Tuhan tuh pengen kita blooming, growing Tapi dengar rencananya si iblis ini bikin kita tuh ketutup gitu Nah kalau misalnya kita pilih rencananya Tuhan Yaudah kita bisa bertumbuh gitu Jadi stop dengerin kebohongan Mulai lihat Tuhan gitu Caranya ya datang sama Tuhan Punya hubungan sama Tuhan Dan itulah yang bikin kita jadi berani Kita lebih percaya diri Kita jadi kenal gambar diri kita yang benar siapa di hadapan Tuhan Dan pelan-pelan gitu jalan sama Tuhan Ya tiba-tiba kita nanti bisa ngeliat hasilnya Gila gue grow banget gitu sama Tuhan gitu sih Jadi pilih rencana Tuhan dalam hidup kita sih Bagaimana sih kalian berdua membangun hubungan sama Yesus secara pribadi Sehingga itu bisa ngeliat Bisa dilihat dari kalian tuh berani punya mental-mental Ya misi baratnya juara kayak gitu Punya waktu sendiri untuk kita berdoa Untuk kita baca firman Dan itu tuh secara gak langsung pasti Dalam kita menjalani hidup sehari-hari itu pasti akan kebawa gitu loh Maksudnya apa yang kita baca semalam misalkan Apa yang kita baca kemarin Atau pernah baca di sini, pernah baca di ini Itu pasti akan secara gak langsung Either keluar dari mulut kita Atau kita lakuin gitu loh Jadi ya itu sih Hal paling simple ada dimulai dari berdoa Sama sih yang pasti selalu inget ya Maksudnya hidup kita ini tuh milik Tuhan Dan ya walaupun Tuhan gak keliatan Tapi Tuhan ada Makanya cara kita buat berkomunikasi sama Tuhan Dengan kita berdoa Cara kita kenal sama Tuhan Dengan kita baca firman Tuhan gitu Kalau misalnya tiba-tiba ada ujian dalam hidup kita Jangan jadi pahit Tapi datang sama Tuhan Dan jalanin sama Tuhan Kalau dari giuser pribadi Ada gak titik terendah Yang kadang secara kekuatan kita Kita gak bisa handle Tapi ketika kita datang sama Yesus Sama datang sama Tuhan Kayak baru kayak ada kejawaban Kayak gitu Punya pengalaman titik terendah gak? Balik lagi yang paling kepikir ya kemarin nih Karena baru dari Masterchef ya Jadi Titik terendah waktu di Masterchef itu adalah Ya pas di pressure test pertama itu Di pressure test pertama itu Ya walaupun mungkin Orang pikir yang lain kayak Ah yalah ini cuma kompetisi Maksudnya Ah yalah Maksudnya titik terendah lu ya kompetisi Cuman ya maksudnya Mau cerita ya di titik terendah pada saat kompetisi itu Itu tuh udah bener-bener Ya udah Apa ya Udah Udah gak tau lagi harus apa gitu loh Kayak pas di pressure test itu udah Udah sebelumnya Soalnya pressure testnya gak cuman yang Gak cuman yang gara-gara masaknya kurang Terus masuk pressure test Enggak ini pressure test gara-gara Team challenge Dimana aku captainnya Dimana waktu itu spike Kalo nonton Masterchef tuh Yang ada yang setiap kontestannya tuh Ngespike foto Nama orang gitu Dan karena aku team captain Semuanya ngespike aku Dalam hal ya Sebagai captain harus bertanggung jawab gitu kan Dan udah ngespike itu Abis itu masih harus masak lagi Terus yang pas masak itu tuh udah Buyar Udah maksudnya udah Udah Ya udahlah Tuhan kayaknya Dia pulang nih hari ini Maksudnya yaudah Tuhan makasih buat pengalaman yang udah dikasih gitu kan Cuman ya balik lagi Kalo dipikir That's not the point gitu Kayak sebenernya Tuhan izinin itu Tuhan izinin lewatin itu Ya biar kita Seperti yang Aca bilang We have to bounce back Kayak itu untuk kita Melihat dimana titik terendah kita Agar kita bisa naik lagi Toh kita jatuh ya untuk berdiri lagi gitu kan Dan Apa ya Maksudnya disitu udah bener-bener berserah Cuman selalu berdoa Tuhan Kalo emang ini waktunya yang terakhir Masak disini Oke I will do my best Cuman kalo misalkan Ternyata Tuhan masih izinin Apa Bisa lanjut Ya I will do my best juga nantinya gitu kan Dan beneran Maksudnya Tuhan buktiin itu gitu loh Aku gak pulang saat itu Dan Bener-bener Setelah itu Kalo dari sisi syuting ya Bukan dari TV Dari sisi syuting itu Kita syuting pressure test itu pagi Kelar pressure test Istirahat bentar Satu jam makan siang Atau dua jam Langsung lanjut syuting lagi Ceritanya hari baru Challenge satu Jadi bener-bener abis capek-capeknya Pressure test Langsung syuting challenge satu Dengan ekspresi harus baru Dengan ini adalah hari baru Ya kan Itu susah banget tuh Dan maksudnya Tuhan buktiin Ternyata di challenge satunya Aku menang challenge Dengan modal Dengan modal ketenangan tadi itu loh Jadi Bahannya sebenernya simple Orang-orang pada mikirnya overthinking Aku bener-bener tenang disitu Tuhan Jio harus masak apa Disini Dan yaudah Aku bener-bener masak sesuatu yang simple Tapi ternyata itu yang menang gitu Jadi kayak disitu Tuhan buktiin kayak Kalau emang kita bisa Kalau kita mengandalin Tuhan Dalam apapun yang kita kerjain Tuhan gak akan ngecewain Gitu Menang season 10 Masterchef Indonesia Ini adalah Jio Setelah pribadi Yesus Dalam setiap perjalanan kamu Di Masterchef itu Boleh digambarkan seperti apa sih? Penolong sih Penolong Tuhan Yesus itu adalah penolong Karena ada banyak hal yang Selama kompetisi Atau di luar kompetisi Yang gak tau lagi Mau berharap ke siapa gitu Toh waktu itu pas kompetisi bareng Acang gak ada disitu Jadi aku juga gak bisa yang kayak Ca gimana nih? Tuhan gak bisa kan? Jadi cuma bisa sama kontestan lain Yang sama-sama stres Jadi percuma juga orang stres Ketemu orang stres Jadi ya bener-bener ya Emang kita cuma bisa Berserah sama Tuhan Aku cuma bisa berdoa Tuhan gimana ini besok ya? Tuhan Aduh Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong ya Ya bener Maksudnya Tuhan ngebukti ini Tuhan Yesus tolong Ya Tuhan Yesus segalanya sih Buat aku ya Karena maksudnya ketika Maksudnya kalau aku ngerasa kurang kasih Tuhan mencukupkan aku sama kasihnya gitu Ya somehow aku ngerasa Ya Tuhan tuh sayang banget Kayak ada rasanya Gak bisa dijelaskan gitu ya Tapi tuh kayak Tau banget kalau Tuhan tuh sayang Kayak Tuhan tuh deket Tuhan tuh yang kayak Sayang sama kita Tuhan juga bisa ngasih kasih sayangnya Lewat hal-hal kecil Misalkan aku lagi kayak Ngidam mau makan apa Tuhan bisa kasih lewat siapa gitu Maksudnya Tuhan tau Sedetail itu tentang aku Tentang keinginan aku Tuhan bisa kasih gitu Lewat orang-orang di sekeliling kita juga Kasihnya juga gak pernah habis gitu ya Terus Tuhan penyembuh Ya pernah sakit Dan Tuhan sembuhkan total Bukan cuma fisik Mentally juga Tuhan penolong Dalam aku kompetisi Tuhan nolongin aku Ya Tuhan segalanya sih Maksudnya Ya aku kayaknya gak bisa apa-apa ya Tanpa Tuhan gitu Ayat yang nguatin kamu di Masterchef Philippi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir Tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Berarti Kamu benar-benar ketika khawatir Saat itu ragu Kamu doa datang sama Tuhan ya Itulah yang akhirnya membuat kamu Bersyukur dan Jadi juara Oke dari ayatnya kamu Ya saya 41 ayat 10 Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang Sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan Bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Amin Jadi kalau misalnya dalam hidup Banyak ketakutan Banyak kebimbangan Atau mungkin kekhawatiran Yang tiba-tiba datang Mikirin masa depan Dan lain-lain Tapi itu Tuhan selalu ngingetin Kalau Tuhan Yang pemilik segala sesuatunya Dalam hidup itu Adalah Allah kita Adalah Bapak kita Jadi kita gak perlu khawatir Sama sekali Karena Tuhan itulah Yang berjanji Gak bakalan ninggalin kita Sedetikpun Dan Tuhan yang akan Terus menggenggam kita Jadi gak perlu khawatir Akan apapun Gak perlu khawatir hari esok Karena ada Tuhan Yang sama-sama kita Wow Thank you banget ya Buat kalian berdua Thank you Terima kasih Kayaknya udah berbagi Banyak hal Perjalanan kalian Luar biasa banget Kita percaya Kalian akan dipakai Tuhan Secara luar biasa lagi Buat teman-teman Yang lagi mengalami Mental illness Anxiety Ataupun depression Bisa langsung Menghubungi nomor-nomor Di bawah ini Karena ada sahabat 24 Yang bisa mendoakan kamu Dan bisa mendengarkan cerita kamu Terima kasih